Intro Kunjungan Presiden Joko Widodo untuk meninjau korban gempa di Lombok Utara yang akan dilakukan dalam waktu dekat dipersiapkan oleh jajaran aparat kepolisian dari TNI dan Polri. Dari persiapan kunjungan Presiden tersebut, TNI bersama aparat kepolisian menggelar upacara persiapan penyambutan sekaligus pengamanan di lapangan Mako Rem 162 Wirabakti, Mataram. Dan Rem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan upacara tersebut bermaksud untuk mengukur sejauh mana kesiapan pengamanan pada kunjungan Presiden nantinya. Dirinya menegaskan, kesiapan satuan pengamanan harus dilakukan semaksimal mungkin guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kami sesuai dengan prosedur tetap pengamanan BBIB, sebelum dilaksanakan kunjungan Bapak Presiden, kita melaksanakan gelar pasukan, pengecekan dari masing-masing sasaran yang akan dikunjungi, persenal pengamanannya sejauh mana kesiapan mereka. Dan diyakinkan mereka harus dalam kondisi fit dan siap melakukan pengamanan semaksimal mungkin. Dalam kunjungan Presiden ke lokasi gempa, ribuan personil gabungan dari unsur TNI dan Polri akan dikerahkan. Mereka akan bertugas di beberapa lokasi, mulai dari Bandara Internasional Lombok hingga di titik posko pengungsian. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hairul Amri, GetTV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, 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 Terima kasih.